Azam Adriansyah Sutisna puteri dari Natalie Holzer dari pernikahannya dengan Sule dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Seperti yang diketahui, Azam sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami kejang-kejang. Namun justru banyak publik yang menyoroti hubungan antara Natalie Holzer dengan Sule usai bercerai pada Agustus 2022 lalu. Pasalnya Natalie Holzer seolah menyindir Sule yang seakan tak peduli dengan keadaan putra bungsunya tersebut. Melalui unggahan di Instagram storiesnya, Natalie Holzer mengabarkan bahwa Azam sudah diperbolehkan pulang. Natalie Holzer juga menyebut dirinya membayar sendiri tagihan rumah sakit Azam. Alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah bayar sendiri. Karena rezeki kita ada anak. Apapun yang aku lakukan hanya untuk anakku. Tulis Natalie Holzer melalui Instagram storiesnya tersebut. Sebelumnya Natalie Holzer telah mengabarkan bahwa Azam tiba-tiba saja kejang hingga mengeluarkan busa dari mulutnya. Natalie Holzer juga membagikan tangkapan layar jetnya dengan Sule untuk mengabarkan kondisi sang buah hati. Namun Natalie Holzer justru dibuat kecewa lantaran Sule lebih memilih untuk mengerjakan indoors ketimbang melihat sang putra. Sayangnya banyak warganet yang justru mencibir. Natalie Holzer atas tindakannya membagikan kondisi sang putra ke media sosial. Natalie Holzer dituding memanfaatkan anak demi konten.